Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasya Nurawalia Saya dari PMR Media SMP Islam Al-Azhar Tulung Agung PMR Media, calon lawan untuk masa depan Kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu nih Tentang macam-macam lambang gerakan kepala merahan Mengapa sih saya memilih tema ini? Karena saya ingin teman-teman semua tahu Bahwa lambang gerakan kepala merahan tidak hanya lambang kepala merah saja Namun ada banyak loh Teman-teman, mau tahu nggak? Kalau mau tahu, sini aku kasih tahu Sebelum saya menjelaskan tentang macam-macam lambang gerakan kepala merahan Saya mau tanya nih, teman-teman ada yang udah tahu belum? Apa sih itu lambang? Guys-guys, lambang adalah suatu ciri khas Yang digunakan sebagai tanda pengenal Oleh seseorang, kelompok, daerah, negara, atau apapun Nah, sebelum lambang gerakan diadopsi Setidaknya di Eropa, setiap pelayanan medis meter mereka menggunakan tanda pengenal yang berbeda Contohnya, di Austria menggunakan bendera putih Perancis menggunakan bendera merah Dan Spanyol menggunakan bendera kuning Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu lambang Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sejarah lambang gerakan kepala merahan Yang pertama, lambang kepala merah Pada tahun 1863, Konferensi Internasional di Genewa mengadopsi lambang kepala merah di atas dasar putih Sebagai tanda pengenal perhimpunan nasional palang merah Yang mana, lambang kepala merah ini adalah kebalikan dari bendera nasional negara Swiss Kemudian, pada tahun 1864, Konferensi di Genewa menatakan Bahwa lambang kepala merah di atas dasar putih Diakui sebagai tanda pengenal perhimpunan nasional palang merah Dan pelayanan medis militer Kemudian, pada 1906, barulah ditetapkan lambang palang merah ini sebagai penghormatan terhadap negara Swiss Kemudian nih teman-teman, muncul lagi nih lambang yang selanjutnya Yaitu bulan cabit merah Kenapa sih ada bulan cabit merah? Karena pada tahun 1876, ketika bahkan dilanda peperangan Pekerja sosial ditangkap dan dibunuh oleh Ottoman Hanya semata-mata karena mereka menggunakan bandengan palang merah Mereka pikir bandengan palang merah ini ada kaitannya dengan simbol agama Padahal tidak ada sama sekali hubungannya Kemudian, ketika pemerintah Turki dimintai keterangan mengenai hal ini Mereka mengajukan agar perhimpunan nasional dan pelayanan medis militer mereka Menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan cabit merah Kemudian, pada tahun 1929, barulah lambang bulan cabit merah ini diadopsi Dan menjadi lambang yang sederha dengan palang merah Yang mana lambang bulan cabit merah ini sekarang digunakan oleh negara Persia atau Iran Kemudian, muncul lagi nih lambang yang menjadi lambang alternatif Apabila lambang palang merah, lambang bulan cabit merah tidak bisa diakui di negara tersebut Kemudian nih teman-teman, muncul lagi lambang yang menjadi alternatif Apabila lambang palang merah, bulan cabit merah tidak bisa diterima di negara tersebut Yaitu lambang kristal merah Pada tahun 2005, lambang kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif Apabila suatu negara terjadi konflik bersenjata atau perang ataupun bencana Maka, negara yang menggunakan lambang palang merah, bulan cabit merah, ICRC atau IFRC Dapat menggunakannya secara khusus untuk kegiatan kepala merahan di daerah tersebut Yang mana lambang kristal merah ini sekarang digunakan oleh negara Israel Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat, padat, dan jelas dari saya Demikian, sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi saya, teman-teman, dan kita semuanya Sampai jumpa di penjelasan tentang kepala merahan selanjutnya PMR Media, Jalan Lawan untuk masa depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton